Bagaimana intinya kita memberikan edukasi kepada Pak Anak-anak Pondek bahwa Ayo kita jaga, kita jaga rumah kita, GBD di dalam rumah kita Sehingga bisa mendukung persembahannya, bisa tetap dalam performa terbaik Jaksana, saya yakin kondisi dilapakannya juga pasti akan seperti itu Tapi kalau mentis, timon yang hormat sensitif, mekasa dan sebagainya Tentunya akan menjadi pemicu dan menjadi permasalahan Ini kemarin kita lihat, mereka juga sudah tahu beberapa video viral ini justru supporter dengan steward Saya minta ini nanti steward yang disiapkan, sekali lagi betul-betul di briefing tadi, betul-betul di edukasi Supaya nanti ketika bersembuhan langsung dengan supporter Mereka bisa memberikan ketenangan, memberikan ketenangan Supaya situasi pada saat gelaran pertandingan ini betul-betul bisa kerjakan Kita juga berharap bahwa pertandingan nanti, jangka 27 ini memberikan poin nanti kepada peserta ya Supaya pertandingan di, gimana? Di pecahkan, seperti ini gak kalah-kalah gitu Kalau bisa melesat, sudah ditinggalkan semuanya sehingga Mau main di home, mau main di awake, boleh terus Nah, ini yang kita harapkan, pada malam hari Ya, pada malam hari Biasanya, para supporter ini akan dihadir ketika menjelang atau sore hari Ketika panas sudah mulai turun Panas sudah mulai berganti dengan sejar Nah, biasanya, supporter yang datang itu menjelang maghrib biasanya Menjelang, apa namanya, jam 17 itu baru-baru berdatangan Untuk itu, saya kira betul-betul nanti steward jauh sebelum, apa namanya, supporter datang Sudah betul-betul memposisikan, menempatkan di masing-masing titik warga ini Kita untuk menggunakan di pertandingan besok Kita akan coba berlatihkan lagi situasi kontingensi Karena ini perlu kita terus laksanakan Kita perlu kita ulang-ulang Supaya nanti pada saat kita tidak meminta, kita tidak mengendali Namun, apabila harus terjadi situasi kontingensi Sekali lagi, kita sudah siap Mungkin itu akan pembukaan dari saya Setelah ini, kita diskusi saja Apa-apa yang menjadi masukan Apa-apa yang mungkin perlu disampaikan dari palitia penyelenggara Atau ada masukan dari rekan-rekanan PJU Rekan-rekanan dari SDGT terkait Terkait dengan rencana kegiatan perkawatan perbandingan Bersibaya-Sulabaya melawan Dewan Indonesia ini Terima kasih 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 ini peningkatannya memang persuasi dari Bukati, kemudian kita juga selain ada penguatan dari teman-teman dari pihak ketiga, ada dari Big Boss, dari Isang Dengan Saya dan Pasano yang mereka nyamanan, nah selama ini kita sudah berkolaborasi, kemudian kami ini setiap pertandingan itu selalu Amin 1 melakukan komunikasi di lapangan, musuh-musuhnya Amin 1 kami berkumpul kemudian melakukan SOP-nya seperti apa, kemudian pada setelah apel teman-teman ke polisi yang ini, kami jatuhnya juga melakukan koordinasi lagi untuk membagi latihan para koordinator yang ini saat itu, termasuk apa-apa saja yang harus disiapkan dengan biantisipasi akan jelas sejauh ini cukup kondisi Pak di TPP yang kita tahu semua, ya hampir tidak ada pemukulan ataupun pengorokan kepada siapa dan ini kami sampaikan terima kasih, bantuan dan backup dari bapak-bapak kepolisian dan teman-teman yang ini terhadap pelasaran pertandingan selama ini yang insya Allah nanti kita sampai ke musik adalah seperti ini, yang tidak akan terlihat selama ini kami juga berkomunikasi ke teman-teman ke polisi ribun, yang ini mungkin berbeda saya juga tidak tahu di kasus di persif seperti apa, tapi di tindak kita selama ini yang teman-teman persif itu maaf teman-teman pribun ini, termasuk komitmen harika tidak ada flare juga selama ini alhamdulillah sambil ini juga kerjakan, alhamdulillah terima kasih kemudian untuk, tidak bukan apa-apa, jadi dari awal rekan dinan kami di awal kompetisi dan di sepemarin kami juga-juga generasikan nutikan menteri, jadi tidak ada siapa yang bisa masuk tanpa tiket, nah kaitannya ini juga kemarin sempat terjadi sedikit ICR di beberapa ribun agar formal saya sampaikan, ada teman-teman dari waktu, itu yang mis dengan teman-teman ribun nah untuk kedepan kami di pertandingan ribunnya, izin bakat bakat nanti semua teman-teman waktu akan kami siapkan tiket, sejika nanti waktu di lapangan semuanya jelas untuk tahun 2, dari evaluasi kami di musim kemarin, ini memang kategori dulu, pertandingan rendah dan memang harapan kami sebetulnya ketika peserta ini sudah posisi bagus menahan ini kalian bisa melakukan oleh teman-teman support, ini juga bisa nyatakan kami melakukan di forum ini, sampai sejauh ini, tiket yang terjual di atas 2.700 dan mudah-mudahan nanti kami buah biasanya ada peningkatan dan kami berharap FISU bisa menang sehingga peserta tetap bisa dibuncang itu yang beri kami Pak Tantai dengan masukan dan evaluasi kita selanjutnya berikutnya yang mungkin Pak Ali yang akan menampilkan, Pak Tantai kemarin ada obat pesisir dan pesisir di sini dikasih kondisi itu, Pak Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatannya kalau di Surabaya itu selalu sering melakukan hal yang besar kalau misalnya ada kota-kota lain seperti itu, Surabaya harus membuktikan bahwa skatornya sudah naik kelas, skatornya juga sudah naik kelas dari malam itu kebetulan misalnya yang membuktikan itu di saat adalah klasik pertemukan klasik Manu dan Sri Jakarta yang itu selanjutnya Kabupaten terjadi chaos di rumpah kota juga yang kami pandang di media sosial juga terjadi beberapa insiden antara dua kota-kota tapi kemudian di Surabaya kami bisa beritahu bahwa dua sporter besar itu bisa menonton untuk mereka dengan harmonis dengan aman, dengan pacar yang itu kami berharap bisa dilimbulkan kepercayaan kembali kepada Surabaya terutama dari teman-teman Padung mereka harus punya klas yang buat sebagai sporter di Surabaya bahwa Surabaya dan Padung itu tidak harmonis begitu juga dengan Jakarta dan Surabaya karena menurut kami fondasi terbesarnya dengan sepak bola Indonesia itu bukan oleh tiga kota ini kalau di belakang Jakarta ini yang harus kita menerangkan dan ini juga sesuai dengan amanah dari Pak Progres, Pak Pak Majuta yang sudah berkali-kali menegaskan bahwa kita jangan hanya terlibat dalam pertanian sepak bola buat kita mau melakukan edukasi kita tidak boleh tunggu sampai ada sebuah misiri besar kalau kita evaluasi dan edukasi tapi kita harus merawat itu di aktivitas harian dengan kembangan kita lakukan itu meskipun bertanggung-tanggungan di Bandung dan di Jakarta itu tidak terlibat yang lebih baik sekalipun baik itu paselan, support dan lain-lain tapi kami mau menjalankan amanah yang lain itu dari Pak Progres ini harus kita lakukan dan kemarin berjalan lancar, kami support mereka teman-teman dari posisi yang tidak sangat support juga dengan penangan tertutup sehingga kedua aktivitas itu bisa berjalan lancar dan itu bisa menjadi role model baru di kota-kota lain karena kami mengatakan di media sosial antusiasi, apalagi itu juga dikomunikasikan oleh medianya ofisial Persebaya karena meskipun melibatkan supporter yang lain tapi ada support dari Persebaya kami mengharap yang positif seperti ini juga bisa dimansung di kota-kota lain misalnya saat Persebaya melawan siapa terus ada teman-teman yang mau di kota itu juga harus mendapatkan sambutan baik dari kota-kota seluruh ini saya juga ingin menyampaikan salah satu motivasi dari PT Persebantun dan Matabat juga berjalan akan datang ke Silaturami ke Surabaya ingin bertemu dengan beberapa pekomisi yang sekaligus dengan para predator supporter di Surabaya karena mereka juga selain member Silaturami mereka ingin semacam perlu karena Persebantun akan menemani melawan Manulai Natif di tanggal 2028 di Makalah sehingga Surabaya menjadi galuh transportasi dari Persebantun ini juga menjadi tanggung jawab bagi kita meskipun Persebaya tidak terjumpa dalam pertinan ini tapi juga menjadi tanggung jawab bersama untuk sistem pemapanan karena Surabaya menjadi kota transit yang perlu Persebantun melawan ke Manulai Natif ini sebuah kekuatan yang positif yang ada di Batas Surabaya Baik, selanjutnya kami kembali kesempatan untuk terima kasih 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 terima kasih